Unggah foto bareng Aziza usai perselingkuhan, Pratama Arhan kena sindir netizen soal bucin sendirian. Pratama Arhan baru-baru ini menjadi sorotan publik. Bukan karena aksinya di lapangan, melainkan karena kehidupan pribadinya yang semakin menjadi perhatian. Terutama setelah dirinya mengunggah foto bersama sang istri, Aziza Salsya. Pratama Arhan kini kembali menunjukkan sifat bucinnya kepada sang istri, Aziza Salsya melalui unggahan di akun TikTok Pratama underscore Arhan. Pada unggahan tersebut, Arhan membagikan kurang lebih 12 foto sekaligus. Foto-foto tersebut berisi mengenai kegiatan keseharian bersama Timnas Indonesia di bulan September tahun ini. Namun siapa sangka, dari 12 foto tersebut ada kejutan yang membuat netizen salah fokus. Tak ada caption spesial dalam unggahan foto-foto tersebut, tetapi Pratama Arhan menambahkan lagu, Jemai Love Mine Ol Mine, Jidari Mitski. Pada selide terakhir, warganet dikejutkan dengan unggahan selfie Pratama Arhan bersama Aziza Salsya berwarna hitam putih. Keduanya terlihat kompat tersenyum dengan mendekatkan kepala satu sama lain. Unggahan foto tersebut mungkin menandakan bahwa hubungan mereka baik-baik saja dan tidak ada masalah dalam rumah tangga. Foto kebersamaan tersebut justru mendapatkan respons tak baik dari netizen. Sebagian besar netizen justru beranggapan bahwa Arhan terlihat bucin sendirian. Bucin sendirian demi mertua, e-komentar akun DBI. Selide terakhir bikin emosi, e-komentar akun NOT-NOT. Netizen beranggapan seperti itu bukan tanpa sebab. Menelisi ke belakang, rumah tangga Pratama Arhan dan Aziza Salsya dikabarkan tengah retak. Salah satu alasannya karena kasus perselingkungan Aziza Salsya dengan mantan pacar Rachel Fenya, Salim Nauderer yang menguak ke publik. Awalnya dugaan perselingkuhan ini dari Rachel Fenya yang diketahui menghapus foto bersama Salim di akun Instagramnya. Usai itu, Rachel kembali mengunggah foto bertiga dengan Aziza Salsya dan Salim Nauderer di Instagram. Unggahan ini mendapatkan respons dari Arhana yang mengirimkan DM ke Rachel untuk mempertanyakan mengenai kasus perselingkungan. Terima kasih telah menonton!